Hai 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 hahaha hehehe Kumaning caronya pengapak in the Brunei that's right I mean Brunei you know oh iya pada kesempatan kali ini aku mau komen nih kawan yang istilahnya yang sudah komen istilahnya yang meminta untuk menerangkan bagaimana sih cara langkah-langkah bekerja di Brunei langsung aja lah tapi sebelum sebelum aku bercerita tolong di subscribe 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 and like yang suka yang udah suka ya whatever iya oke langsung aja langkah pertama adalah merekomendasi ini atau apply langsung ke PT yang menyalurkan ke Brunei satu salam istilahnya minta tolong langkah PT untuk mengerikan pekerjaan di Brunei paham ya yang pertama aku ulangi langkah yang pertama adalah datang ke PT yang merekomendasikan memang merekomendasikan ke Brunei PT yang merekomendasikan tenaga kerja ke Brunei itu yang pertama caranya adalah datang ke PT kalau aku kalau yang dulu aku ini di PT Fortuna Incani itu di di Kampung Melayu Kampung Bidara Cina namanya Pak Maman kalau nggak salah yang banyak yang kalau nanti aku kasih nomornya di bawah biar terus dihubungi kalau mau lah tapi syaratnya adalah punya paspor paspor yang masih berlaku dan untuk biaya ya yang untuk merekomendasikan itu adalah lebih mahal sedikit lah biasanya mintanya di atas 10 padang 8 ya tentulah padang minta-minta seperti itu tapi ya lihat-lihat lah istilahnya kalau emang berlebihan ya lebih baik cari hotel lain banyak kok PT dan yang langkah yang kedua adalah calling a visa atau calling visa calling visa calling visa caranya adalah meminta tolong kepada teman saudara tetangga atau yang sudah dikenal yang sudah ada di Brunei untuk mencarikan job atau pekerjaan begitu ya jelas ya calling visa adalah calling visa adalah meminta tolong kepada caranya ini loh bukan calling visa itu maksudnya caranya caranya teman saudara atau tetangga yang ada di Brunei untuk mencarikan pekerjaan dan nanti kalau memang ada misalkan ini contoh di restoran Brunei ada nih otomatis paspor anda yang akan dikirim ke teman yang dikenal tadi lewat WhatsApp apa lagi ya email atau post seperti itu tapi sekarang sudah canggih tinggal pakai WhatsApp saja sepuluh seperti itu nanti dari pihak majikannya memproses ke memproses visa itu ke visa kerja yang biasanya waktunya kalau sekarang untuk sekarang sekarang inilah di 2018 ya sedikit lama lah mungkin sekitar setengah tahun lah atau lima bulan kalau lagi beruntung bisa hanya tiga bulan lah tiga bulan sudah jadi nah nanti setelah sudah jadi dikirimkan balik visa itu ke ada lewat kawannya tadi jadi kasih kawannya ini udah jadi visa tolong dikirim kawannya untuk diproses nah proses ini yang dinamakan proses visa tumpang visa proses yaitu di PT tadi jadi jadi si yang PT Fortuansian ini boleh tumpang visa karena sudah ada visa kan tumpang saja itu biayanya lebih murah biasanya minta 6 juta sampai 5 juta 5 juta sampai 6 juta seperti itu itu sudah mungkin sama atau burung besi nah seperti itu ya biayanya hanya itulah dan untuk standar gaji di sini yang aku kasih tau jadi kalau kalian mau ke Brunei dipikir benar-benar matang dipikir benar-benar dipikir jadi sampai sini gak nyesal standar gajinya untuk standar gajinya untuk yang baru yang tadi di restoran pelayan misalkan perbandingan saja pelayan pertama itu sekitaran 300 sampai 350 kalau misalkan tukaran Indonesia 1 Ringgit Brunei itu 10.000 dikalikan aja 303 juta tapi kalau di restoran biasanya tempat tinggal ditanggung sama makan ditanggung itu sama juga dengan tukang masak tukang masak tukang masak di restoran itu gajinya kalau yang baru biasanya 400 sampai 500 sama makan dan tempat tinggal dikasih tapi kayak yang lain-lain ya ini sendiri dan kalau untuk bangunan bangunan itu kalau yang baru biasanya jadi apa ya kalau orang Indonesia kenek ya nah kalau kenek itu di sini itu sekitaran 15 Ringgit per hari hitungannya per hari walaupun per bulan tapi hitungannya per hari jadi kalau misalkan nggak kerja satu minggu nggak kerja dua hari ya udah dipotong itu dua hari nggak kerja nggak dibayar tidak sama restoran restoran biasanya ada ada macam-macam sih ada yang satu bulan sekali ada yang sebulan dua kali ada yang satu minggu sekali tergantung restoran itu memakai peraturan yang mana itu tetap dibayar nah kalau dibangunan nggak kalau dibangunan bayar per hari tapi bayarannya tiap bulan tapi tinggal dihitung jam kerjanya seperti itu ya jadi kalian kalau teman-teman mau ke Brunei tolong dipikir dulu dimatangkan dulu bener-bener siap nggak kesini karena kebanyakan kawan-kawan yang sudah sampai Brunei itu berangan-angan terlalu besar berangan-angan terlalu lebih jadi misalkan wah aku yang penting datang ke Brunei lah yang penting aku nih kerja lah gitu tapi kita sampai sini nggak sesuai harapan kan sakit nih ini karena penyanyi-penyanyi Pak Lapa itu sakitnya tuh disini bro gitu lah ya jadi tolong dan siapkan basic persiapannya adalah siapkan mental dulu siapkan basic dulu basicnya adalah apa sih yang kalian ada apa yang kalian ahli apa yang kalian bisa gitu contoh ya kayak misalkan kalian pintar masak jadilah share kalian pintar ramah tamu jadilah kalian pintar buat rumah jadilah tuang bangunan tapi yang penting punya skill jadi sampai sini itu bisa nanti runding gaji dengan majikan kalian gajikan gitu nggak cuman datang ini nggak tahu apa-apa jadi disuruh buat ini buat ini apa di restoran ini nggak bisa harus dibagi itu nanti dipakai gaji standar itu tapi kalau sudah bener-bener punya skill nanti bisa dirinding sama bos begitu atau bosku nanti lihat dengan dengan keahlian-kalian rajin nafas segala macam nanti dengan seperti itu akan naik sendiri gajinya ini aku ngomong standar gaji yang mungkin ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ini ini standarnya gitu ya itu cara-caranya cara-caranya ke Brunei tidak harus salam ya misalnya kontrak 2 tahun oh iya gimana sih oh iya bang kalau misalkan bermasalah di Brunei untuk proses ini gimana bang oh iya kalau emang kalian bermasalah lebih bermasalah lihat-lihat permasalahnya kalau emang kalian di sini di visa itu nanti kan ada di visa itu ada pertuliskan peradanya apa terus pokoknya ada disitulah peradanya apa dan lain-lain nanti dibaca aja aku nggak misalku hilang sih yang ada ada di Bos jadi nggak bisa tunjukkan sekali ya intinya itu ya ini mungkin hanya sedikit itu aja yang aku sampaikan ya intinya-intinya siapkan dulu kalau kalian kalau mau kebanyakan kalian jangan berharap kata Bob Sedino jangan terlalu berharap karena nanti kalau terlalu berharap kalau nggak berhasil lebih sakit ya enjoy your life udah gitu aja makasih mungkin like kalian ada pertanyaan lain boleh komen di bawah nanti insya Allah aku jawab satu-satu gitu aja ya oke assalamualaikum selamat pagi selamat beraktifitas thank you look for me thank you aku kecil your ok so you you Terima kasih.